Pemirsa, angka perceraian di Kabupaten Muarocambi saat ini meningkat dan mencapai 517 kasus, dimana di tahun sebelumnya dalam satu tahun penuh hanya ada 901 kasus. Sementara untuk penyebab perceraian yang terjadi tersebut, yakni kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi ditinggal tanpa kabar dan cacat badan. Terhitung pada Januari hingga Agustus 2022 ini, angka perceraian di Kabupaten Muarocambi mencapai 517 kasus dan diperkirakan akan ada penambahan lagi, karena saat ini baru mencapai Agustus 2022. Data yang masuk ini berdasarkan dari Pengadilan Agama Sengeti. Disampaikan oleh Juru Bicara Kepala Pengadilan Agama Sengeti, Emma Nelly, bahwa saat ini Pengadilan Agama Sengeti telah menangani proses perceraian sebanyak 517 kasus. Dilihat dari faktor pekerjaan, gugatan tersebut dilayangkan oleh ibu rumah tangga, dimana jika tahun 2021 lalu ada sebanyak 725 orang istri yang menggugat suaminya untuk bercerai. Sementara di tahun ini ada sebanyak 412 perkara istri yang menggugat suami. Perceraian tersebut disebabkan banyak faktor, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, ditinggal tanpa kabar dan cacat badan-badan. Terhadap angka perceraian di PA Sengeti tahun 2022 dibandingkan dengan 2020 meningkat. Seperti sampai saat ini, per 2 Agustus 2022, angka cerai gugat yang masuk ke pengadilan agama itu berjumlah semuanya 412. Diketahui pengadilan agama Sengeti Kabupaten Muarujambi telah menangani proses perceraian sebanyak 517 kasus. Sementara di tahun sebelumnya, dalam satu tahun penuh hanya menangani 901 kasus. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.